Proses balik nama mutasi BPKB itu hanya memerlukan proses Dalam waktu satu hari selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya di channel Mami Yes Semoga kita senantiasa sehat Mendapatkan perlindungan dari Allah Tuhan yang Maha Puasa Oke teman-teman pada kesempatan kali ini Kita akan berikan sebuah informasi ringan Masih seputar dunia otomotif Jadi karena channel saya ini memang membahas tentang seputar dunia otomotif Dan informasi-informasi ringan yang ada di dalamnya Jadi informasinya yang ringan saja Kalau informasi yang berat-berat Tidak sanggup, saya belum sanggup untuk memberikan suatu penyelesaian masalah Di dunia otomotif yang sifatnya itu berat Jadi hanya sekedar wawasan kita sharing Yang mudah-mudahan kita bertemu di channel ini bisa menjadi bahan pertimbangan Menjadi sebuah jalan keluar untuk kita bisa mencari solusi Permasalahan yang ada di kendaraan kita Atau kita mencari sebuah informasi tentang perkembangan dunia otomotif Oke kali ini kita akan memberikan informasi tentang BPKB elektronik Jadi pada tahun 2022 yang sudah berlalu ini Yang sedang berjalan maksudnya Rencananya pemerintah akan meluncurkan sebuah bukti kepemilikan kendaraan bermotor Atau BPKB yang berbentuk elektronik Tetapi ternyata diundur Nah rencananya BPKB elektronik ini akan diluncurkan oleh pemerintah Itu tahun depan Jadi tahun 2023 Semoga dengan meluncurnya atau dengan diluncurkannya BPKB elektronik ini Benar-benar bisa membuat kita ini bernafas lega setidaknya bagi pemilik kendaraan bermotor Yang akan melakukan prosesi mutasi dan balik nama Karena kendaraannya belum menjadi terteran sama kita di bukti kepemilikan Nah kalau selama ini Jadi kalau selama ini kita dalam proses mutasi dan balik nama Biasanya memerlukan waktu sekurang-kurangnya adalah 3 bulan Kalau di luar kota kan Jadi balik nama mutasi yang sering kita temui sekarang ini Prosesnya memang masih memakan waktu rata-rata hampir sampai 3 bulan BPKB baru itu menjadi nama kita Atau bukti kepemilikannya sudah sah Menjadi nama kita di dalam kepemilikan Tetapi dengan BPKB elektronik ini nanti kabar gembiranya adalah Kita melakukan proses balik nama cukup dalam waktu 1 hari Jadi sekali lagi teman-teman bahwa nanti di dalam proses balik nama mutasi BPKB itu hanya memerlukan proses dalam waktu 1 hari selesai Itu ketika kita menggunakan BPKB elektronik Kenapa bisa demikian? Karena BPKB elektronik ini nanti ketika diluncurkan ini akan dilengkapi dengan chip Jadi chip ini yang digunakan untuk integrasi data Jadi semua data nanti mengenai kepemilikan kendaraan ini akan terintegrasi ke sana Sehingga dengan integrasi data ini Ini akan memudahkan setiap kepengurusan bukti kepemilikan kendaraan bermotor Bahkan untuk pembayaran pajak dan lain sebagainya Dengan adanya BPKB elektronik ini nanti semuanya akan lebih dipermudah Kabarnya seperti itu Jadi mudah-mudahan ini benar Jadi kita sebagai orang yang selama ini mungkin memiliki kendaraan Tapi belum menjadi nama kita pada saatnya tiba nanti diluncurkan BPKB elektronik Jadi kita akan lebih mudah untuk mengurus kepemilikan kendaraan dengan BPKB elektronik Nah teman-teman Menurut Direktur Registrasi dan Identifikasi dari Kor Lantas Polri Brigjen Polisi Yusri Yunus menyampaikan bahwa Perubahan buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB ini Menjadi elektronik Dari yang awalnya adalah buku biasa, buku kepemilikan Kemudian berubah menjadi elektronik Itu bukan serta-merta bentuknya berubah menjadi seperti kartu SIM Atau mungkin berubah menjadi seperti kartu KTP Tidak Tetapi nanti bentuknya itu akan menyerupai dengan paspor Jadi lebih simple, lebih kecil Lebih bisa dibawa kemana-mana Dan Beliau juga menjelaskan bahwa perubahan buku tersebut Ini adalah sebagai upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan Jadi Tentang akses data dan lain sebagainya Menjadi lebih mudah Sehingga penyelesaiannya pun lebih cepat Itu alasannya mengapa satu hari nanti akan selesai Pada saat pengurusan mutasi ataupun balik nama Rencananya adalah seperti itu Nah teman-teman pada tahun 2023 Yang akan datang bagi teman-teman yang Kebetulan saat sekarang ini Kendaraannya belum dibalik nama Atau mungkin nanti jatuh tempo balik namanya itu Dalam pajak lima tahunannya adalah di tahun 2023 Mudah-mudahan atau semoga informasi ini sangat bisa bermanfaat untuk acuan teman-teman mempersiapkan diri Bagaimana nanti ketika teman-teman akan mengurus Pada saat pengurusan Teman-teman seyogianya ini melakukan pengurusan dari kantor samsat Jadi kantor samsat Luangkan waktu satu hari Untuk bisa mengurus kendaraan teman-teman semuanya Kalau selamanya teman-teman mengandalkan jasa Maka kita tidak akan tahu Prosesnya seperti apa Bahkan kemungkinan juga Kita akan mengeluarkan biaya yang lebih Tetapi dengan datang sendiri Kita melakukan registrasi ulang Kita melakukan input data dan lain sebagainya Kita tungguin sampai selesai Kita akan tahu bagaimana proses itu Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan informasi BPKP elektronik Yang rencananya akan diluncurkan tahun 2023 ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan salam sehat selalu Terima kasih sudah menyimak channel ringan saya Dan salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!